Halo teman-teman apa kabar welcome to my channel video kali ini kita akan mencoba share ya sebuah software yang diberi nama OBS ya OBS atau Open Broadcasting adalah sebuah software yang open source yang dapat kita gunakan untuk live streaming dan recording screennya Nah untuk open atau OBS kurang lebih seperti ini ya kita coba lihat OBS nah ini adalah Open Broadcaster software kita lihat nah ini bisa untuk Windows untuk Mac untuk Linux nah kita akan contohkan disini untuk Windows ya ini kita lihat di sini ada help layarnya gimana ya Nah ini is OBS really free nih kan absolutely OBS is open source software jadi ini sifatnya open source software artinya kita bisa memodifikasi mengkontribusi untuk OBS ini memakainya juga kemudian OBS is safe to use apakah OBS ini aman untuk digunakan ini bebas dari virus nah ini open source project dan silahkan dibaca sendiri ya di sini untuk eh agreementnya ya Oke lebih seperti itu Nah sekarang kita akan download OBS nya kebetulan kita akan mencontohkan untuk Windows kali ini nanti di video selanjutnya kita akan contohkan untuk Linux ya kita contohkan untuk Windows ini sini ada installer 27.2.4 kita bisa download install yang ini ataupun mau versi yang lain zip dan lain sebagainya kalau kita klik yang ini nanti akan diarahkan ke downloadnya seperti ini ya ini karena saya sudah download ini saya cancel kita buka folder downloadnya seperti ini nah ini sudah download ya ini kita lihat kita double klik kemudian kita klik yes nah ini setupnya seperti ini kita next ke sistem missing rentem obviously ah yes nah jadi ini ada yang kurang visual C++ terus eh eh 2019 kita download dulu ya Oke ini ukurannya kecil kita bisa download dengan cepat Oke ini topen nah kita dek install dulu untuk visual C++ nya oke di checklist install yes yes oke sudah berhasil ya setup successful kita close kemudian kita double klik lagi untuk yang OBS nya yes kita next next ini kita taruh di C ya kita gunakan default tempat penyimpanannya kita install oke 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 kurang lebih seperti ini ya ini udah selesai kemudian dia akan launch untuk OBS nya nah seperti inilah tampilan untuk OBS nya nah disini ada ini untuk update nya ya ini kita skip dulu nah ini kita gunakan untuk streaming atau untuk recording nah karena kita akan tutorial kan untuk recording nah kita klik yang optimize for record recording yang ini ya kemudian tinggal next nah kanvasnya resolusinya kita gunakannya 1080 yang ini ya 19 20 kali 1080 fs nya supaya tidak terlalu besar kita gunakannya 30fps aja next nah ini sedang setup dulu dioptimalkan seperti ini oke sudah selesai ini ya udah 100% oke ini udah apply setting nah selanjutnya ini kurang lebih tampilnya seperti ini itu terlihat selanjutnya kita akan coba jelaskan menu-menu dan secara umum yang disering digunakan pada OBS guys buat teman-men yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.